Intro Salam buat kita semua anak sekolah minggu Salam sukacita, salam persaudaraan dan salam sehat buat kita semua Tema kita hari ini Dengan kasih kita merayani Tuhan Dengan kasih merayani Tuhan Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus mengadakan penyampaian kabar baik, kabar sukacita di sinagog di Kapernaum Nah setelah itu Yesus datang ke rumahnya namanya Petrus Petrus ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Sehingga lah Yesus bersama dengan orang-orang itu di rumah Petrus Dan Yesus melihat ibu mertua dari Petrus Yesus itu sedang terbaring sakit demam Nah ketika Yesus melihatnya ada yang sakit Nah Yesus menompangkan tangannya kepada ibu mertua Petrus Apa yang terjadi? Mujijat ternyata sembuhlah ibu mertua Petrus Lalu dia bangun dan mengikuti Yesus Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan Suka cita selalu bersama dengan kita Karena muji jatuhan selalu ada bersama dengan kita Oleh karena itu percayalah kepada Yesus Kekuatannya, kuasanya hebat, luar biasa Jangan pernah ragu ya akan kuasa Yesus Selalu mantap membuat hati kita bersuka cita Oleh karena itu kita dengan kasih akan selalu melayani Tuhan Bersama dengan teman kita Mari kita mengikuti ibadah sekolah minggu kita hari ini Penuh dengan suka cita Bersuka cita, bersuka cita selalu Ibu sekolah minggu kita akan merayani kita Halo adik-adik, shalom Selamat hari minggu bagi kita semuanya Hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan Tapi sebelumnya Miss mau bertanya Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Apa kabar adik-adik? Luar biasa, baik sekali Yes, yes, yes Siatupu tangan untuk Tuhan Yesus Baiklah hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan Hari ini kita ibadah dipimpin oleh Guru sekolah minggu dari gereja metodis perdamean Medan Timur Salam kenal ya buat semuanya adik-adik Nah hari ini kita akan Memuji Tuhan Kita akan mendengarkan firman Tuhan Temanya adalah tentang Menyatakan kasih dengan melayani Tuhan Sekali lagi Menyatakan kasih dengan melayani Tuhan Hari ini tema kita adalah tentang kasih Baik kita mari memuji Tuhan dengan lagu pujian Kasih suka cita Kita memuji Tuhan dengan bersuka cita Kasih suka cita, damai sejahtera Yuk kita nyanyikan Kasih suka cita, damai sejahtera Kesabaran, kesabaran, kebaikan, kesetiaan Kelemah lembutan, penguasaan diri Sekali lagi Kasih suka cita, damai sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan Kelemah lembutan, penguasaan diri Inilah buah roh kudus Inilah buah roh kudus Mengalir dalam hidupku Ku mahidup dipimpin roh kudus Setiap hari Baiklah kita akan memulai ibadah kita hari ini Untuk memulai ibadah kita Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Ambil bernyanyi Kasih Yesus manis dan indah 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 Oh oh sungguh indah Amat tinggi Amat tinggi Tidak akan teratas Tidak akan teratas Amat dalam Tak akan terselami Amat luas Tak akan melilingi Oh oh sungguh indah Setinggi tingginya langit Setinggi tingginya langit Lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam-dalam lautan Lebih dalam kasih Yesusku Lebih dalam kasih Yesusku Setinggi tinggi dan indah Langit Lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus Oh kasih Yesus Mengalami Sertanya Kasih Yesus Oh kasih Yesus Mengalami Jalanya Adi-adi Sekarang dibalasannya Berdoa siapaat Mari kita lipatkan tangan Kita tundukkan kepala Kita tutup mata Kita serahkan hati jiwa dan roh kita Hanya kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Buat hari ini Buat penyertaan Tuhan Kami bersyukur Punya Allah yang baik Seperti Engkau Kami boleh Merasakan Kasih hadirat Tuhan Pada saat ini Tuhan Kami boleh melihat Kami boleh memandang Dan kami boleh Menikmati Apa yang menjadi ciptaan Tuhan Kami bersyukur Bapak Hari-hari ini Boleh kami lewati Dengan penuh sukacita Tuhan Yesus yang baik Tiba-lah saatnya Kami berdoa siapaat Di hadapan Tuhan Menyerahkan Semua pergumulan hidup kami Kami berdoa Buat semua anak-anak Sekolah Minggu Wilayah 1 Bapak Tuhan memberkati Anak-anak kami ini Secara jasmani Dan rohani Tumbuh kembangnya Biarlah Tuhan yang memelihara Dan memberkati mereka Berikan kepada mereka Roh kepintaran Roh yang takut akan Tuhan Jadikan anak-anak kami ini Menjadi alatmu Untuk menyatakan Kebesaran dan kemuliaan Tuhan dimanapun Mereka berada Kami percaya Kami meyakini Bapak Bahwa semua Anak-anak Tuhan Akan menjadi Anak-anak yang baik Anak-anak yang patuh Dan menuruti Apa yang menjadi Keinginan orang tua Khususnya buat Tuhan Bapak yang baik Kami juga berdoa ya Bapak Buat semua Jemaat Tuhan Orang tua Engkau memelihara hidup mereka Semua pekerjaan Kesehatan Tuhan yang memberkati Bapak yang baik Kami juga berdoa Buat semua Pemimpin-pemimpin Gereja kami Mulai dari Bisop wilayah 1 Wilayah 2 Kami berdoa Tuhan Yesus Engkau yang memberkati mereka Melayani Tuhan Melalui gereja kami Bapak yang baik Kami juga bersyukur Bapak Dan kami juga Akan melihat Bahwa kuasa Tuhan Akan nyata Lewat semua hamba-hamba Tuhan Dimanapun mereka berada Bapak yang baik Kami juga akan mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Biarlah firman Tuhan Menjadi Kekuatan Dan senjata bagi kami Untuk melawan Godaan si iblis Kami percaya Firman Tuhan yang akan ditabur Akan berbuah di hati kami Dan kami akan menjadi Pelaku-pelaku firman Tuhan Dimanapun kami berada Bapak yang baik Terima kasih Bapak Inilah doa Pergumulan kami Di dalam namamu Sebelumnya kami mohon ampun Di hadapan Tuhan Ampunilah kami Bapak Untuk segala dosa yang kami lakukan Tutup bungkus kami Dengan daramu yang berkuasa Terima kasih Yesus Inilah doa kami Di dalam namamu Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Puji Tuhan Amin Adik-adik Adik-adik Kita akan mendengar firman Tuhan Bersama Memsiahan Sebelumnya Mari kita persiapkan hati kita Kita bersatu Di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Untuk kasih setia Tuhan Kebaikan Tuhan Kemurahan Tuhan Yang kami rasakan Hingga saat ini Kami boleh bersuka cita Lewat pujian kami Menyembah engkau Tuhan Saat ini kami mau Diisi kebenaran firman mu Biarlah Tuhan Engkau urapi Memsiahan Di dalam menyampaikan firman mu Tuhan Urapi setiap hati kami Yang mendengar Supaya kami Senantiasa Mendapatkan berkat Tuhan Lewat firman Tuhan Terpujilah Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Nah tema kita pada hari ini Yaitu menyatakan kasih dengan melayani Tuhan Yang diambil dari firman Tuhan Markus 1 ayat 29 sampai 31 Nah kita baca bersama-sama ya Semua buka Alkitabnya Baik Karena sudah semua buka Alkitab Kita baca bersama-sama Mem yang bacakan Yesus menyembuhkan Ibu mertua Petrus Dan orang-orang lain Ayat 29 Sekeluarnya dari rumah ibadat Itu Yesus dengan Jakobus dan Yohanes Pergi ke rumah Simon dan Andreas Ibu mertua Simon terbaring Karena sakit demam Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus Ia pergi ke tempat perempuan itu Dan sambil memegang tangannya Ia membangunkan dia Dia itu artinya Ibu mertua Simon Lalu lenyaplah demamnya Kemudian perempuan itu melayani mereka Nah cerita ini Menceritakan Tentang Tuhan Yesus Menyembuhkan Ibu mertua Dari Simon Nah ketika itu Simon Meminta Tuhan Yesus Datang ke rumahnya Nah di dalam rumahnya Ada ibu mertuanya Yang sakit Lalu Tuhan masuk ke dalam rumah itu Tuhan menjama Menjama ibu Simon Lalu ada satu mujijat terjadi Ada satu kuasa Tuhan terjadi Ada kasih Tuhan yang dinyatakan Kepada ibu ini Ibu ini ketika dijama Yang dia tadinya demam Dia sembuh Demamnya hilang Nah ibu ini merasakan kasih Allah Lalu dia sangat bersyukur Dia sangat bersuka cita Dia sangat senang Karena ucapan syukur dan terima kasihnya kepada Tuhan Akhirnya dia melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan Dia melayani mereka Misalnya Bisa jadi ibu ini karena senangnya Dia masak kue Dia bikin kuenya kepada Tuhan Yesus Dia bikin teh manis Dia layani Dan dia sungguh-sungguh sangat bersuka cita Karena dia bersyukur Dia boleh disembuhkan Dia merasakan kasih Allah Nah kita sebagai anak-anak sekolah minggu Juga pernah merasakan dan sering merasakan kasih Allah Lewat apa? Nah kita tahu ya pada masa pandemi ini Kita juga merasakan kasih Allah Bagaimana kita merasakannya? Kita tetap sehat Kita tetap bisa beraktifitas Bahkan kita sudah bisa kembali ke sekolah Dan juga kita dijagai Tuhan Ketika kita bermain Bahkan juga ketika kita ada satu masalah Kita ditolong Tuhan Bahkan ibu kita juga diberkati Tuhan Dan segala yang kita perlukan Dicukupkan lewat orang tua kita Itulah kasih Allah yang kita rasakan Nah sebagai anak sekolah minggu Apa yang kita lakukan untuk Mengungkapkan rasa kasih kita kepada Tuhan? Nah kita bisa menyatakan kasih kita dengan melayani Tuhan Nah melayani itu bisa kita lakukan lewat cara Misalnya kita setia pergi sekolah minggu Kita sekarang sudah aktif sekolah minggu Bahkan juga kita juga bisa setia berdoa Kita boleh menjadi seorang pendoa Kita doakan teman kita yang sakit Kita doakan ibu kita yang mungkin susah atau masalah Kita doakan bangsa kita Itu juga merupakan satu pelayanan kita Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Dan kita juga bisa melayani Tuhan di rumah Apa contohnya? Ketika ibu kita bekerja Kita bisa bantu ibu kita Itu juga contoh untuk melayani Tuhan Nah mem disini mengharap Ketika kita mendengar firman Tuhan ini Kita sebagai anak-anak sekolah minggu Bisa mensyukuri kasih Tuhan Dan juga kita bisa melayani Tuhan Dengan rasa syukur kita di dalam kehidupan kita sehari-hari Oke anak-anak mis, anak-anak mem Nah untuk sebagai ayat hafalan kita di rumah Kita boleh buka dalam 1 Korintus 15 ayat 58 Bunyinya Karena itu saudara yang kekasih Berdirilah teguh Dengan tidak goya Dan giatlah selalu dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Itulah jeripayamu tidak sia-sia Nah kita boleh hafalkan ini sebagai pegangan kita Untuk tetap setia kepada Tuhan Oke terima kasih Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan kami sudah mendengar firmanmu Tentang ibu mertua Simon Yang Tuhan sembuhkan Dan dia mengalami kasih Tuhan Bahkan juga Tuhan dia bersyukur Sehingga dia menyatakan rasa syukurnya Lewat pelayanannya melayani Tuhan Biarlah kami juga anak-anak sekolah minggu Boleh merasakan kasih Tuhan Dan kami boleh bersyukur kepada Tuhan Dan boleh menyatakan pelayanan kami kepada Tuhan Lewat kesetiaan kami sebagai anak-anak sekolah minggu Bahkan kesetiaan kami untuk berdoa kepada Tuhan Terpujilah nama Tuhan Inilah doa kami Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amin Terima kasih 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 Tuhan aku bisa Tuhan aku bisa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton